Musik Saya Arkandi Sari dari media Mingguan berbahasa Jawa Banjibar Semangat Saya di sini sebagai pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan Waktu itu masih zaman pergerakan sebelum kemerdekaan Yang punya gagasan itu pahlawan nasional Dr. Sutomo Nah beliau mengapa punya gagasan seperti ini Agar nanti pesan-pesan untuk membangkitkan semangat dalam tujuannya meraih kemerdekaan ini Bisa tersampaikan ke masyarakat Terbit pertama itu tanggal 2 September tahun 1933 Tapi waktu itu tidak berupa majalah seperti sekarang ini Jadi seperti tabloid 4 halaman Visi-misinya beda-beda Jadi ada ketika sebelum kemerdekaan Zaman kemerdekaan dan sekarang Kalau ketika sebelum kemerdekaan itu Jelas untuk membangkitkan semangat dalam rangka meraih kemerdekaan Seperti itu Ketika sudah zaman kemerdekaan Kita lebih ke melestarikan Melestarikan dalam hal ini bahasa Jawa ya Melestarikan budaya Jawa dalam ini bahasa Jawa karena kita berbentuk majalah seperti itu Nah sesudah zaman kemerdekaan zaman sekarang ini PR kita sebenarnya lebih berat Tetap melestarikan tapi untuk meregenerasi pemakaian bahasa Jawa Kalau keunikannya jelas dari bahasa Karena kita sejak terbit pertama sampai sekarang itu tetap memakai bahasa Jawa Jadi pakemnya majalah panyebar semangat ini ngoko alus Yang pasti saya dan keluarga besar panyebar semangat berharap majalah ini tetap lestari Terbit sampai kapan pun jadi nanti anak cucu kita itu masih mengenali Oh dulu ada majalah seperti ini yang lahir sejak sebelum masa kemerdekaan Dan sampai sekarang tetap ada Itu cita-cita saya seperti itu Memang ada banyak rubrik ya Tapi yang jadi unggulan dan memang dari pembaca itu memberikan respon yang bagus itu Terutama di cerita misteri Kendalanya ya penutur bahasa Jawa itu semakin berkurang Dengan demikian pelanggan juga berkurang Jadi biasanya sebelumnya para mba, para orang tua Lama-kelamaan kan beliau juga sepuh akhirnya meninggal Dan anak cucu ini sulit untuk melanjutkan lagi Jadi setidaknya kita sekarang ya berusaha merangkul generasi muda Kita pakai media online supaya mereka mengenal lagi Oh ini PS, ini panyebar semangat Nah kita berharap dengan mengenal nanti mereka mungkin bisa mencintai lagi Kalau di media sosial kita ada di Instagram sama Facebook Kalau yang berbayar itu di media online e-magazine itu tadi Ini inovasi dari panyebar semangat dalam rangka merangkul generasi muda Supaya bisa lebih mengenal majalah panyebar semangat Jadi kita bikin e-magazine secara online Bentuknya seperti ini Jadi isinya persis seperti bentuk fisiknya Ini bisa didownload melalui aplikasi di Android Tapi kalau pakai iPhone harus membuka website dulu Penyebar semangat ini kita sudah tahu mulai tahun kira-kira 11 tahunan lah Karena suka sama penyebar semangat itu ceritanya itu lebih bagus Dan bahasanya itu bahasa Jawa Artikel favorit saya ialah cerita yang bersambung dengan membaca paralel lembut-lembut itu Ya ada manfaatnya lah kita nomor satu ya Untuk memperdalam bahasa Jawa saya ke bahasa lain Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya